Pemirsa jalur kereta api Jakarta-Bandung yang tertimbun longsor di Purwakarta, Jawa Barat akhirnya dapat kembali dibuka meski hanya satu jalur. Kereta api kembali melintas pada pukul 6.30 Sabtu pagi dengan kecepatan 5 km per jam. Setelah tertutup akibat longsor di Purwakarta, Jawa Barat, jalur kereta api Jakarta-Bandung kembali dapat dilalui. Sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kereta api Argo Parahiangan dapat melintas dari arah Bandung menuju Jakarta. Tak berselang lama, dari arah sebaliknya, kereta juga kembali bisa melintas. Namun, karena kondisi masih labil, kereta api hanya bisa melintas dengan kecepatan 5 km per jam. Saat ini, upaya perbaikan rel dan pembersihan material longsor masih dilakukan. Pada pukul 4.55, semboyan 3 pada jalur hulu lintas atau petak jalan tersebut sudah dicabut, sehingga dinyatakan jalur hulu pada lintas tersebut sudah bisa dilalui kereta api dengan kecepatan yang dilipatasi. Sementara untuk jalur hilir sampai sekarang, kami sedang berupaya untuk melakukan pembersihan sehingga kedua jalur tersebut, baik itu dulu maupun hilir, bisa dilewati. Sebelumnya, longsor dari bukit menutup dua jalur kereta api di desa Mekarkali, kecamatan Jatilukur, Purwakarta. Akibatnya, akses perjalanan kereta dari Jakarta-Bandung dan sebaliknya sempat tertunda sepanjang malam. Dari Purwakarta, Jawa Barat Agung, Prasetyo TV One mengabarkan.